Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Aldi dari mahasiswa Universitas Musi Rawas Prodi Teknik Sipil dan Mata Kuliah Udra Enase Dan yang terhormat kepada Bapak Okma Yenri Sejana Teknik Magister Teknik Dan teman-teman yang saya banggakan, yang saya cintai Dalam kesempatan ini saya akan menjelas materi video yang diberikan oleh Bapak Okma Yang saya beri judul Drainase Lapangan Olahraga Tujuan Sistem Drainase untuk lapangan olahraga Bertujuan untuk mengeringkan lapangan olahraga Agar tidak terjadi genangan air apabila terjadi hujan Oleh karena itu jika ada genangan Akan mengganggu dan membahayakan pemakaian lapangan Jenis-jenis lapangan olahraga Yaitu ada sepak bola Gol Futsball Cricket Tenis Atlet Dan lain sebagainya Kriteria Perencanaan Rekonstruksi sistem Drainase diusahakan agar dapat mengeringkan dengan cepat Tetapi tidak mengganggu pertubuhan rumput Daerah yang akan ditangani cukup luas dan tidak memungkinkan untuk dibuat suatu lubang kemasukan Atau dikenal dengan inlet Limpasan Pemukaan sekecil mungkin Erosi tidak dibolehkan Infiltrasi sebesar mungkin Piping dicegah dengan jalan memberikan filter pada sambungan-sambungan pipa Pembebanan air dari luar dihilangkan dengan membuat saluran di sekeliling lapangan Terus ada Infiltrasi pada tanah yang dijumpai di alam berkisar pada kecepatan 430 sampai dengan 860 mm perhari Persentase peri berkisar 10 sampai dengan 50% Dan daya resab 43 sampai dengan 430 mm perhari Dan hasil penelitian di laboratorium Biasanya berbeda dengan keadaan di alam karena tanah tidak homogen Tetap retak-retak bekas akar dan lain sebagainya Contoh Gambar pada jaringan Itu ada air hujan sebagian besar meresap masuk ke saluran drainase bawah permukaan Dan sebagai ke saluran drainase permukaan kemiringan 0,007 Kemudian ada campuran khusus Ijuk Sistel Atau bubuk batu batah Yang ada batu koral Gradasi campuran khusus Berdiameter 5 mm Sama dengan 100% Terus diameter 4 mm Sama dengan 75% Diameter 0,05 mm Sama dengan 20% Terus ada diameter 0,02 mm Campuran khusus terdiri dari pecahan genting Halus diameter kurang dari 5 meter Kemudian ada pasir urup dan kapur Manfaat Manfaat dari pecahan genting halus disini adalah untuk memperbaiki daya resap dan membuat tanah menjadi kasar Sedangkan fungsi dari penggunaan kapur adalah untuk Stabilitas Campuran dan mengikat lempung Agar tidak menjadi lunak Karena kekurangan air Namun jangan pula terlalu banyak Karena akan terlalu keras Demikianlah Yang dapat saya sampaikan Semoga berbumpaan Dan apabila ada kekurangan Jangan saya mohon maaf yang sebesar-besar ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati